Masih bersama Yoga Arief Putra Boyelali tentunya Di kesempatan kali ini akan kita bahas Bagaimana cara mengatasi mesin cuci supaya lebih awet Akan saya tunjukkan trik Agar mesin cuci Tidak mudah mati Terutama di bagian pengeringnya Ini dia Dinamo pengeringnya Yang kebanyakan untuk mesin cuci yang lebih rusak Lebih awal Rusak lebih awal adalah dinamo pengering 90% Yang saya tangani Adalah pengeringnya yang mati Dan yang mati bukan karena pemakaian Bukan karena kelistrikan Tapi karena lembab Lembab karena ada air Yang mengenai dinamo pengering mesin cuci Nanti kita tunjukkan bagaimana cara solusinya Dan penyebabnya Kenapa dinamo pengering mati Dimana sumber air yang mengakibatkan dinamo ini mati Oke kita tunjukkan Penyebab utama adalah Di saat mesin cuci dioperasikan saat mencuci Di saat mesin cuci beroperasi Karena adanya air yang banyak ditabung Dan Untuk gearbox Kebanyakan sudah bocor Tanpa anda sadari Tanpa kita sadari Gearbox ini sebenarnya bocor Walaupun cuma sedikit Ada air Yang dari pencucian Turun ke gearbox ini Sehingga saat beroperasi Gearbox ini Memunceratkan air Yang telah bocor Di saat ini berputar Pulinya basah Dan airnya disebarkan Oleh puli Dan karet Pampel ini Tanpa kita sadari Gearbox bocor Apalagi Gearbox Waktu mencuci Suaranya sudah kasar Itu airnya akan lebih banyak Yang bocor Ke gearbox ini Gearbox berkumpul Di pulinya Dan di saat beroperasi Air yang berkumpul Di puli Menyebar kemana-mana Dan terutama Akan mengenai Dinamo pengering Sementara untuk Dinamo cuci sendiri Justru aman Untuk dinamo Gilas Justru aman Karena air Yang bocor Hanya melewati Di atasnya Melewati di atasnya Kalau melewati Di atasnya Justru mengenai Dinamo pengering Di bagian bawah Sehingga Mengakibatkan Lembab Dan akhirnya Tanpa kita pakai pun Pengering mati Karena putus Caranya bagaimana Kita kasih penghalang Di antara Dinamo pengering Dan gilas Untuk Menghambat Air Yang dari Gearbox Yang telah bocor Kita taruh penghalang begini Lalu kita rapikan Kita ikat Supaya air Tidak mengenai Dinamo pengering Tapi juga perlu diperhatikan Bahwa penghalangnya Jangan sampai mengenai Jangan sampai mengganggu Cara beroperasinya Kedua Dinamo Nanti saya tunjukkan Yang lebih akurat Karena memang sengaja Saya ini Bukan hanya karena tutorial Memang ini akan Saya kasih penghalang Supaya Lebih awet Sehingga air Tidak mengenai Dinamo Hanya mengenai Penghalangnya Di sini Oke Akan saya tunjukkan Bukti Bahwa Yang tanpa Anda ketahui Gearbox Anda bocor Kita lihat Di bodi Mesin cuci Di sana Tampak Berbeda warna Ada warna Kecoklat Coklatan Ya ini Di bawah Coklat Itu pertanda Air Yang di atas Bersih Tapi di bawah Coklat Yang di bawah Adalah Bekas air Yang mengalir Yang air Datangnya Dari Gearbox Waktu Beroperasi Cuciannya Di saat Dia berputar Karena sudah Menampung air Dari bocoran Dari sil yang bocor Mengenai Bodi Dan tentu saja Kalau sudah Mengenai bodi Tentunya Juga akan Mengenai Rangkaian Lainnya Yang lebih Bahaya lagi Adalah Mengenai Dinamo Pengering Mesin cuci Apalagi Dinamo Mesin cuci Yang model Akhir-akhir Ini adalah Hanya terbuat Dari Monium Yang mudah Kropos Mudah Gapok Mudah Korosi Mudah Patah Pokoknya Mudah Yang Oke Akan Saya Buktikan Dengan Sedikit Saja Saya Beri Air Di Gearbox Dan Nanti Akan Saya Operasikan Susah Ngasih Air Sedikit Saja Kita Kasih Sedikit Saja Dan Kita Kasih Penghalang Ya Nanti Kita Kasih Penghalang Begini Untuk Menghambat Dan Coba Kita Hidupkan Untuk Cuciannya Kita Kasih Air Sedikit Ini Hanya Sedikit Saja Hanya Bagian Yang Nampah Apakah Muncrat Diperkirakan Sampai Di Pengering Oke Sudah Saya Nyalakan Ini Hanya Sedikit Ya Inilah Dia Air Yang Yang Muncrat Mengenai Penghalang Ya Tujuannya Adalah Untuk Menghambat Air Ini Oke Sehingga Untuk Dinamo Aman Terutama Yang rusak Adalah Bagian Bawah Yang Bawah Kebanyakan Yang saya Servis Yang rusak Adalah Bagian Bawah Oke Oke Saya Tunjukkan Untuk Gearbox Biar Lebih Paham Ini Biasanya Bocor Di Disini Ini Ada Hasilnya Kebanyakan Yang rusak Disini Bocor Air Akan Turun Ke Puli Sedikit Sedikit Setiap Hari Akan Menupuk Dan Di Saat Beroperasi Air Akan Disebar Melalui Puli Ini Dan Karet Panbel Ya Untuk Pengeringnya Juga Saya Tunjukkan Inilah Model Sekarang Untuk Pengering Yang Lilitannya Hanya Terbuat Dari Almonium Bukan Tembaga Lagi Tembaga Lebih Tahan Tapi tapi kalau aluminium kena lembab akan mudah patah akan korosi yang kena biasanya di bawah ya airnya kena di bawah kerusakan yang sering saya benai adalah kerusakan yang di bawah ingin lihat saya benai dinamo lihat saja ya di tutorial sebelumnya ini banyak sekali oke ya yang di bawah biasanya yang banyak korosinya karena lembab air apalagi Anda sempat merasakan ada strom mungkin waktu mengeringkan ya sekarang saya tunjukkan ini akan saya pasang dan saya kasih karet untuk Anda yang punya mesin cuci Anda mungkin merasa sempat merasakan ada strom berarti gerbuk Anda sudah bocor lakukan seperti yang saya lakukan semoga saja sudah aman karena strom karena induksi karena adanya lembab karena adanya air yang sempat mengenai dinamo sebelum terjadi mati yang lebih fatal amankan segera dengan cara seperti ini ya kita taruh begini dan kita pastikan tidak mengenai dinamo kedua-duanya lalu kita ikat dengan kencang supaya waktu dinamo berputar dia tidak bergerak kita ikat ini kita ikat dengan tembaga ya ini juga supaya tahan dari air oke ya ya kira-kira begini ya tapi mungkin masih bisa dirapikan lagi terserah Anda terima kasih terima kasih atas kunjungannya semoga bermanfaat dan tentu saja masih banyak kesalahan dan kekurangan dari Yoga Arief dengan tulus minta maaf jangan lupa like dan subscribe sehingga kami akan lebih semangat lagi untuk membuat tutorial-tutorial yang lebih menarik ya nampaknya sudah aman hingga siap dipakai terima kasih dadah